Assalamualaikum ya syabab Akhir-akhir ini pasti kita tahu informasi yang terjadi di Palestina Kejadian yang terjadi di Palestina itu Pembantaian yang sadis dari penjajahan Dan saya yakin setiap muslim yang keimanannya kuat Yang akhidahnya lurus Pasti bertanya seperti ini Kapan kemenangan? Bukankah kami di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebetulan? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong Palestina? Kapan kemenangan? Sudah lama Palestina dijajah, dibantai Dihabisin diam-diam Kapan kemenangan? InsyaAllah di kajian hari ini Umar akan menjawab semua pertanyaan ini Semoga bermanfaat insyaAllah Sebelum menjawab pertanyaan ini Ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu Kata Rasulullah s.a.w. umat islam ini seperti satu tubuh Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit Maka seluruh anggota tubuh yang lain akan mengikuti merasa sakit Seperti kalau misalnya ada satu hari ada banyak kerjaan Kemudian kita merasa agak pusing Jadi otomatis seluruh anggota tubuh kita ini Merasa tidak bisa beraktifitas saja Merasa tidak bisa melanjutkan bekerja Walaupun pusing itu di kepala Bukan di tangan, bukan di kaki Tetapi walaupun di kepala Seluruh anggota tubuh ini merasa sakit juga Dan tidak bisa beraktifitas Umat islam seperti itu juga ya syabab Kalau ada satu anggota tubuh umat islam yang merasa sakit Maka semua anggota tubuh yang lain akan merasa sakit juga Jika Palestina bermasalah Maka seluruh umat islam Yang jauh maupun yang dekat dengan Palestina Akan merasa sakit Maka ayo kita sepakati Bahwa apapun yang kita lakukan ini Ada pengaruhnya terhadap seluruh umat islam Walaupun sangat jauh Seperti apa? Kalau saya hari ini datang misalnya Kemudian potong tangan saya Yang akan merasa sakit itu tangan saya Atau seluruh badan saya Wah seluruh badan saya Umat islam sama Kalau ada masalah di Palestina Semuanya terpengaruh Kalau ada masalah di Mesir Semuanya terpengaruh Kalau ada masalah di Indonesia Semuanya terpengaruh Seperti ketika kita membanggakan Salahuddin Al-Ayubi Saya mau tanya teman-teman Salahuddin Al-Ayubi itu orang mana? Tahu orang mana? Yang mengelabaskan Baitul Maqdis Saya yakin tidak ada yang tahu Karena ahli sejarah pun Tidak ada yang yakin Salahuddin Al-Ayubi orang mana? Ada yang bilang orang Arab Ada yang bilang orang Kurdi Sebenarnya tidak penting Dia orang mana Baik ya Umat Kapan kira-kira Palestina itu merdeka? Bagaimana caranya kita bisa berjuang Untuk umat islam Berjuang untuk Palestina? Kenapa Allah tidak kirim kemenangan? Bukankah kami di atas Kebenaran ya Umat? Ya betul ya syabab Kita ini di atas Kebenaran Tetapi Ada satu hal yang perlu kita teliti dulu Kemenangan itu adalah hasil dari proses Ada proses kerja keras Ada kemenangan Ada proses kerja keras Ada berhasil Dan islam Tidak pernah menuntut hasil Islam selalu menuntut proses Bukan hasil Islam tidak pernah menyuruh umatnya Untuk merayah kemenangan Tidak pernah Tetapi umat islam Menyuruh Umat islam Untuk berproses Agar merayah kemenangan Islam tidak pernah mempermasalahkan hasil Islam selalu fokus pada proses Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waman yakhruj min baytihi Muhajiran ila Allahi wa rasulihi Thumma yudrikuhul maut Faqadu waqa ajruhu ala Allah Masya Allah Ayat ini luar biasa Ayo kita terhadap buri Dan perhatikan maknanya Barang siapa yang keluar dari rumahnya Bermaksud untuk berhijrah Karena Allah dan rasulnya Kemudian kematian menimpannya Sebelum dia sampai tempat tujuan Sebelum dia sampai tempat hijrah Maka sungguh pahalannya itu Telah ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pada halia syabab Dengan hitungan dunia Dia gagal Dia kan niatnya hijrah Tetapi dia tidak sempat hijrah Dia tidak berhasil untuk hijrah Kematian menimpannya di tengah jalan Dengan hitungan dunia Dia gagal Tetapi dengan hitungan akhirat Dia menang Dan pahalannya Sampurna Sama seperti orang yang hijrah Dan sudah sampai tempat tujuan Tempat hijrah Karena selalu hitungan akhirat itu Berbeda dengan hitungan dunia Saya mau kasih satu contoh teman-teman Ada orang yang sedekah 10 ribu 10 ribu Nominal yang bisa dibilang kecil Dan ada orang lain Yang sedekah 1 miliar Kira-kira Mana yang lebih besar Sedekahnya Kalau pakai hitungan dunia Yang lebih besar 1 miliar Ini 10 ribu Ini 1 miliar Wajar 1 miliar lebih besar Tetapi kalau kita pakai hitungan akhirat Belum tentu 1 miliar itu Lebih besar Belum tentu Rasulullah s.a.w. bersabda Sabaqa dirham Alfu dirham Pahala 1 dirham Pahala sedekah 1 dirham Itu Bisa mengalahkan Pahala sedekah 1000 dirham Kok bisa umah? Kok bisa seperti itu? Iya Yang sedekah 1 dirham itu Hartanya Berapa? 1 dirham Jadi Dia sedekahkan 100% Dari hartanya Tetapi Yang sedekah 1000 dirham Hartanya berapa? Hartanya 1 miliar Jadi apa yang dia sedekahkan itu Kecil sekali 1% dari hartanya Setengah persen dari hartanya Ya Saya Hitung sendiri aja ya Satu contoh lagi ya syabab Ibu rumah tangga Dalam Islam Ibu rumah tangga Yang melayani suaminya Yang melayani anaknya Yang solat 5 waktu Yang puasa Yang menjaga kehormatannya Itu dalam Islam Dia sudah sempurna Langsung masuk surga Sudah full mark Padahal dengan hitungan dunia Sayangnya di zaman kita ini Dengan hitungan dunia Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga yang seperti itu Dianggap remeh Dianggap kurang produktif Dengan hitungan dunia Dianggap biasa saja Karena dia tidak menghasilkan uang Tetapi dengan hitungan akhirat Dia full mark Dia sudah mencapai Tingkat yang sangat sempurna Pekerjaan ibu rumah tangga Di zaman kita ini Dianggap pekerjaan yang remeh Padahal di sisi Allah Ini pekerjaan paling mulia Pahala wanita yang bekerja Belum tentu Seperti pahala ibu rumah tangga Yang hanya fokus Dengan rumah tangganya Saya tidak bilang Wanita bekerja itu haram ya Itu beda cerita Maka teman-teman Tidak perlu Begitu fokus Dengan hasil Lebih baik Fokus pada proses Itulah yang Rasulullah S.A.W. ajarkan kepada kita Menjadi muslim Yang bermanfaat Buat Palestina Apa yang kita lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari kita itu Sebenarnya pengaruh Terhadap Palestina Teman-teman Walaupun Kita sangat jauh Dengan Palestina Menjadi muslim Yang lebih baik Muslim Yang lebih taat Itu jauh Lebih bermanfaat Buat Palestina Daripada Hanya bertanya Kenapa Allah Tidak menolong Palestina Kapan kemenangan Walaupun Islam Menyuruh kita Untuk Fokus pada proses Tetapi Ada perintah juga Dari Allah Bahwa kemenangan Allah itu Dekat Dekat itu kapan? Dekat itu Ketika kita berhasil Memperbaiki diri sendiri Sebagai orang muslim Sebelum Tanya diri sendiri Kenapa Allah Tidak menolong Palestina Tanya diri sendiri juga Berapa kali Khatam Al-Quran Tanya diri sendiri Berapa ayat Yang kita hafal Dari Al-Quran Setiap hari Tanya diri sendiri Berapa ayat Yang kita Tadaburi Setiap hari Tanya diri sendiri Berapa orang Yang kita ajak Masuk Islam Tanya diri sendiri Ilmu apa Yang kita pelajari Jangan sampai Kita duduk Di kamar Rebahan Main HP Main IG Dan bertanya Kenapa Allah Tidak menolong Palestina Kapan Allah Kirim kemenangan Wah Wajar Kemenangan Belum ada Karena Allah SWT Menyuruh kita Fokus pada proses Bukan pada hasil Tetapi Kita Lebih fokus pada hasil Yaitu kemenangan Dan meninggalkan proses Proses itu apa? Proses itu adalah Proses memperbaiki diri Untuk menjadi muslim Yang lebih baik Kata Umar bin Khattab Kita ini Orang muslim Mengalahkan musuh kita Karena Maksiat musuh kita Lebih banyak Dari maksiat kita Makanya Allah Kirim kemenangan Ketika maksiat kita Setara dengan Maksiat musuh kita Maka mereka Yang akan menang Ketika Umar bin Al-As Dikirim oleh Umar bin Khattab Kepada Negeri Mesir Untuk menakluk Mesir Untuk menyebarkan Islam di Mesir Amr bin Al-As Dua tahun Kelilingi kota Iskandaria Tidak bisa masuk Kota Iskandaria Dua tahun Itu waktu Yang sangat lama Dua tahun Tidak bisa masuk Kota Iskandaria Yang merupakan Waktu itu Ibu kotanya Mesir Langsung Umar bin Khattab Kirim surat Kalian tidak bisa Masuk kota Iskandaria Karena Maksiat Kalian Sebagai prajurit Sebagai individu Sudah sangat banyak Makanya Allah menghalangi Kemenangan Proses kamu Kurang sempurna Makanya Amr bin Al-As Langsung mengajak Prajurit Langsung mengajak Pejabat Langsung mengajak Panglima Untuk Muhasabah diri sendiri Memperbaiki diri sendiri Tawbat Istighfar Dari dosa-dosa Yang mereka lakukan Dan Alhamdulillah Mereka berhasil Masuk kota Iskandaria Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau proses kita Sebagai individu Sebagai muslim Belum sempurna Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau di hati kita Masih ada banyak Rasa dengki Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau akhlak kita Belum baik Saling mencaci Maki di sosmed Saling menghina Di sosmed Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau kita masih Jauh dari Al-Quran Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau masih Banyak akhawat Yang belum berjilbab Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau masih Ada orang muslim Yang tidak solat Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau masih Ada orang muslim Yang makan riba Pinjol Dan lainnya Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau ada Orang muslim Yang masih Main judi Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau masih Ada istri Yang tidak nurut Sama suaminya Yang menantang suaminya Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau masih ada suami yang tidak menafkahi istrinya Yang tidak bertanggung jawab atas istrinya dan anaknya Yang main fisik dengan istrinya Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau gibah itu menjadi aktivitas seharian kita Hampir setiap hari kita gibah Jangan berharap Palestina Merdeka Kalau membicarakan keburukan orang lain itu Sudah hal yang biasa Dan sudah hal yang tidak aneh lagi Kok bisa umah? Apa hubungannya? Emang maksiat kita yang sehari-hari itu dengan kemerdekaan Palestina Emang ada hubungannya? Iya teman-teman ada hubungannya Kita ini satu tubuh Kita satu tubuh Kalau tangan sakit Kaki sakit Terus kepala sakit Terus mata sakit Telinga sakit Hidung sakit Mulut sakit Itu bisa dikatakan Badan yang tidak sehat teman-teman Tetapi Kalau semuanya sehat Maka badan ini akan dikatakan Badan yang sehat Badan yang sehat Tubuh umat Islam Seperti ini Terdiri dari anggota-anggota Individu-individu Umat Islam ini terdiri dari saya Terdiri dari Anda Terdiri dari dia Kalau saya sehat Anda sehat Dia sehat Maka tubuh umat Islam ini Akan dikatakan Umat tubuh yang sehat juga Jika saya sakit Jika Anda sakit Jika dia sakit Maka tubuh umat Islam ini Akan dikatakan Tubuh yang tidak sehat Maka Jika Anda mau Allah kirim kemenangan Jika Anda mau Palestina merdeka Maka Perbaiki diri Anda Dan ini Muhasabah Buat umat sendiri juga ya Umat berseramah Umat mengatakan Seperti ini Tidak berarti Umat itu Orang baik yang sudah sempurna Tidak berarti Umat ini orang terbaik Di antara teman-teman yang menonton Saya yakin Banyak dari teman-teman yang menonton itu Jauh lebih baik dari umat Cuman Allah memudahkan jalan umat Untuk mengingatkan teman-teman Dari member ini Ya Dari channel ini Itu saja ceritanya Maka teman-teman Ayo kita perbaiki diri sendiri Agar Palestina Insya Allah Merdeka Baik Bagaimana caranya support Palestina Saya kasih Tiga cara teman-teman Ada tiga cara Yang kita bisa lakukan Untuk support Palestina Lebih sempurna Lebih afdal Tiga-tiganya dilakukan Saya yakin insya Allah Banyak yang bisa melakukan Tiga-tiganya Karena memang Tiga-tiganya tidak sulit Teman-teman Cara yang pertama adalah Mendoakan Saudara kita di Palestina Saya mau bertanya teman-teman Coba teman-teman Jawab Sendiri di rumah Kapan terakhir kali Antum mendoakan Saudara kita di Palestina Hari ini Dua hari yang lalu Seminggu yang lalu Ayo kita rutinkan Setiap hari kita mendoakan Saudara kita di Palestina Jangan angkap doa itu remeh Kata Rasulullah SAW Ad-do'a'u silahul mu'min Dua ini adalah Senjatannya orang mu'min Masya Allah Hal kedua Yang kita bisa lakukan Membantu dengan harta Membantu dengan uang Karena Memang Saudara kita di Palestina Lagi membutuhkan Banyak hal Tetapi Harap Perhatikan Kita ini Salurkan uang kita Kemana Ketempat yang benar Atau ketempat yang Salah Jadi Fokus Mana tempatnya Yang benar-benar Uang yang kita selakukan ini Akan sampai pada Atau akan sampai ke Saudara kita di Palestina Hal ketiga Yang kita bisa lakukan Meluruskan Informasi Yang salah Tentang Palestina Di sosmed Beberapa hari yang lalu Saya melihat video Ada Orang Malah menyuruh Saudara kita di Palestina Untuk hijrah Bukan Jihad Hijrah Bukan jihad Ini Kesalahpahaman yang luar biasa Jadi Saya upload Real ini Video ini Di IG Dan saya ketik Kepada orang ini Israel sangat senang Dengan statement Kamu yang ini Banyak komentar Yang mengkritik Statement beliau Yang menolak Statement beliau Saya sangat senang Sebenarnya Karena masih ada Banyak orang Yang sadar Bahwa statement ini Salah Salah satu tugas kita Meluruskan informasi Yang salah Tentang Palestina Yang ada Di sosmed Dan menyebarkan Informasi Yang benar Khususnya Ke generasi Yang lebih muda Dari kita Khususnya kepada Anak-anak Khususnya kepada Anak yang umurnya 3 tahun 4 tahun 5 tahun Menjelaskan kepada mereka Apa itu Baitul Maqdis Apa itu Palestina Kapan Palestina Dijajah Dijajah oleh siapa Keutamaan Baitul Maqdis Dalam Islam Dan Menjelaskan Banyak hal yang seperti ini 3 hal teman-teman Saya ulangi sekali lagi Yang pertama Mendoakan Saudara kita di Palestina Rutin doa setiap hari Yang kedua Membantu dengan Harta dan uang Tetapi Perhatikan Salurkan uangnya itu Ke siapa Harus Tempat yang terpercaya Yang ketiga Adalah Meluruskan informasi Yang salah tentang Palestina Dan menyebarkan Informasi Yang benar Teman-teman Yang dirahmati oleh Allah SWT Semoga Kajian hari ini Bermanfaat Ada satu hal Yang Uma Mau sampaikan Sebelum Mengakhiri Kajian hari ini Insya Allah Januari 2024 Uma akan Umrah Perjalanan Untuk Cas Keimanan Cas Ilmu Cas Energi Kita Buat teman-teman Yang ingin Ikut Umrah Bersama Uma Bisa Menghubungi Nomor Yang Ada Di video ini Nanti insya Allah Editor akan Tambahkan nomornya Dan Flyernya Insya Allah Masih ada seat Yang tersedia Insya Allah Baik teman-teman Barakallahu fikum Ayo kita Akhir ikatian hari ini Dengan doa Kefaratan majlis Subhanakallahumma Bihamdik Ashhad An-la ilah Ila ente Yastaghfiruk Wa adub Ilyik Shukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bihamdik eki ailed